PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh LNG White, 10 Juni 2024. Mari kita berdoa. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua agar menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Sodara Stephen Ayurbaba. Kepada Sodara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. PEMBICARA 1 Yesus adalah kemudian, Yesus adalah kehadiran yang abadi. Baik dalam segala hal. Yesus Kristus, Yesus Kristus, rohnya, karakternya mewarnai segalanya. Itu adalah lungsin dan keberadaan kita. Perkataan Kristus adalah roh dan hidup. Apa yang berharga. Yang berharga. Barang yang berharga. Barang siapa minum air ini, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang dimaksud. Air yang dimaksud Kristus adalah pewahyuan kasih karunianya dalam firmannya. Rohnya, ajarannya, bagaikan sumber mata air yang memuaskan bagi setiap jiwa. Di dalam Kristus ada kepadanya. Di dalam Kristus ada kepenuhan, sukacita selama-lamanya. Hasrat dan kesenangan serta hiburan dunia tidak pernah memuaskan dan tidak menyembuhkan jiwa. Kehadiran Kristus yang penuh kasih karunia dalam firmannya selalu berbicara kepada jiwa. Mewakili dia sebagai sumber air hidup untuk menyegarkan jiwa yang haus. Merupakan hak istimewa bagi kita untuk memiliki juru selamat yang hidup dan kekal. Dia adalah sumber kuasa rohani yang ditanamkan dalam diri kita dan pengaruhnya akan mengalir melalui kata-kata dan tindakan menyegarkan semua orang yang berada dalam lingkup pengaruh kita. Melahirkan di dalamnya keinginan dan aspirasi akan kekuatan dan kemurnian akan kesucian dan kedamaian dan untuk itu kegembiraan yang tidak membawa kesedihan. Ini adalah hasil dari berdiamnya juru selamat. Testimonis to Minister and Gospel Worker Halaman 389 dan 390 Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih atas penata layanan Sudara Stephen Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi, Sudaraku Dalam Tuhan Renungan hari ini adalah pekabaran vital bagi umat-umat Allah yang benar. Alkitab berkata dalam kisah 1 ayat 8 yang berbunyi Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa roh kudus itu adalah kuasa menerima roh kudus sama dengan menerima kuasa dan sumber dari kuasa itu adalah Yesus Kristus. Suratnya nomor 59 tahun 1904 paragraf 11 menyatakan Kristus adalah sumber segala kuasa dan juga sumber kasih karunia yang sangat penting bagi pengudusan. Jadi, kuasa itu adalah roh kudus dan Yesus adalah sumber kuasa maka Yesuslah sumber roh kudus. Itu sebabnya roh nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 284 paragraf 1 Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia tumbuhan sebagai suatu ilustrasi tentang pekerjaan rohnya dalam menopang kehidupan rohani. Getah dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke ranting-ranting menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah. Demikianlah kuasa yang memberikan hidup dari roh kudus mengalir dari juru selamat menyebar ke dalam jiwa memperbarui motif dan kasih dan membawa pikiran ke dalam penurutan akan kehendak Allah memungkinkan si penerima untuk membawa buah-buah yang berharga dari perbuatan yang kudus. Roh nubuat menyatakan bahwa dalam menjelaskan tentang pekerjaan roh kudus Yesus menggunakan dunia tumbuhan sebagai ilustrasinya dan Yesus mengambil contoh pokok anggur yang Yesus ceritakan dalam Yohanes pasal 15 dalam menjelaskan tentang roh kudus. Perhatikan ilustrasinya. Getah dari pokok anggur naik dari akar disebarkan ke setiap ranting agar ranting-ranting dapat berbunga dan berbuah. Artinya, getah pokok anggur itu adalah hidup bagi ranting-ranting. Dan pokok anggur itu adalah Yesus dan kita adalah ranting-rantingnya. Itu sebabnya dalam kutipan ini Nyawaid menjelaskan bahwa kuasa yang memberikan hidup dari rohnya Yesus mengalir dari Yesus sang juru selamat, sang pokok anggur yang benar menyebar ke dalam jiwa kita yang adalah ranting-rantingnya. Jadi, roh kudus itu digambarkan sebagai getah pokok anggur. Bisa lihat bahwa roh kudus itu bukanlah pribadi yang terpisah dari Yesus. Roh kudus itu adalah rohnya Yesus yang mengalir dari Yesus kepada kita ranting-rantingnya. Roh Yesus itulah getah pokok anggur yang memberikan hidup kepada kita ranting-rantingnya. Inilah yang renungan hari ini yang dinyatakan dalam Yesus' name above all names halaman 173 paragraf 2. Yesus Kristus adalah segalanya bagi kita yang pertama, yang terakhir, yang terbaik dalam segala hal. Yesus Kristus, rohnya, karakternya, mewarnai segalanya. Itu adalah lungsin dan pakan, tekstur dari keseluruhan keberadaan kita. Perkataan Kristus adalah roh dan hidup. Diri sudah mati, tetapi Kristus adalah juru selamat yang hidup. Jelas sekali, Yesus'lah segalanya bagi kita, terbaik dalam segala hal. Lalu, apakah kita perlu yang lain atau oknum yang lain? Tidak perlu. Cukup Yesus. Itu sebabnya rohnya Yesus'lah kebutuhan terutama kita. Diri kita mati, dan Kristus'lah yang hidup dalam kita. Oleh kehadiran rohnya. Dan rendungan hari ini juga menekankan dalam Yesus' name above all names, halaman 173, paragraf 3. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang dimaksud Kristus adalah pewahyuan, kasih kadunianya dalam firmannya, rohnya, ajarannya, bagaikan sumber mata air yang memuaskan bagi setiap jiwa. Perhatikan, air hidup itu bersumber dari Yesus, sebab Yesus yang berikan air hidup tersebut. Dan air yang Yesus maksudkan adalah rohnya. Karena memang Yesuslah sumber kuasa, sumber air hidup, sumber roh, yaitu roh kudus. Itu sebabnya roh nubuat berkata dalam suratnya nomor 11a, tahun 1894, paragraf 23. Roh kudus adalah roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih kadunianya, kita dapat menjadi penuh di dalam dia. Sudaraku dalam Tuhan, dengan jelas roh nubuat menyatakan bahwa roh kudus itu adalah rohnya Kristus. Roh Kristus inilah yang dikirim sejak hari Pentecostal, agar kita menjadi penuh di dalam Yesus. Kolose 2, ayat 10. Inilah pentingnya kita memahami dengan benar apa itu roh kudus dan siapa sumber roh kudus. Nah, pasti ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan roh kudus yang adalah oknum ketiga dari kealahan? Perhatikan dua kutipan berikut ini. Pertama kita baca dari From the Heart, halaman 306, paragraf 3. Kristus bertekad bahwa ketika dia naik dari bumi ini, dia akan memberikan hadiah kepada mereka yang percaya kepadanya dan mereka yang harus percaya kepadanya. Hadiah apa yang dapat dia berikan dengan cukup kaya untuk menandai dan memberkati kenaikannya ke tahta pengantara? Itu harus sepadan dengan kebesaran dan keagungannya. Dia bertekad untuk memberikan wakilnya, oknum ketiga dari kealahan. Jadi, wakilnya Yesus disebut oknum ketiga dari kealahan. Siapakah dia? Experiences in Australia, halaman 231, paragraf 1 berkata, Roh Kudus adalah roh Kristus, itu adalah wakilnya. Jelas bahwa wakil Kristus itu bukan orang lain, bukan oknum lain, bukan pribadi yang lain. Tetapi rohnya Yesus itu sendiri, pribadinya Yesus itu sendiri. Dan wakilnya Yesus itu disebut oknum ketiga dari kealahan. Jadi, jangan bingung, roh kudus adalah oknum ketiga dari kealahan, yaitu wakilnya Yesus yang disebut roh Kristus. Sebab sumbernya adalah Yesus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 173, paragraf 4. Merupakan hak istimewa bagi kita untuk memiliki jurus selamat yang hidup dan kekal. Dia adalah sumber kuasa rohani yang ditanamkan dalam diri kita, dan pengaruhnya akan mengalir melalui kata-kata dan tindakan, menyegarkan semua orang yang berada dalam lingkup pengaruh kita, melahirkan di dalamnya keinginan dan aspirasi, akan kekuatan dan kemurnian, akan kesucian dan kedamaian, dan untuk itu kegembiraan yang tidak membawa kesedihan. Ini hasil dari berdiamnya jurus selamat. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, kita menerima roh kudus yang adalah roh Kristus dalam hati kita, sebab Yesuslah sumber kuasa bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pencerahan, kebenaran vital bagi kami semua pada pagi hari ini. Bahwa Yesuslah sumber kuasa, Yesus sumber roh kudus, dan karenanya rohnya lah yang menjadi keperluan kami. Karenanya, tolong kami ya Bapak, suruhlah roh anakmu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati, agar Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran rohnya, yang disebut oknum ketiga dari kalahan. Sehingga masing-masing kami dari waktu ke waktu berkata-kata dan bertindak oleh karena Kristus tinggal dalam hati kami, dan hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan hidupnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehandakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.